Apabila yang kita kehendaki sesuai dengan takdir, pandai-pandailah berterima kasih. Bukan menyombongkan diri, ini karena aku giat kerja, aku rajin berusaha, setelah itu aku sukses, aku berhasil. Tidak, semua fadolullah, anugerah Allah, bantuan Allah. Caranya bersyukur mudah-mudahan. Masyarakat terhusus Banjarmasin, jangan pernah merasa kurang atas ni'mat yang dikasih. Jangan pernah merasa kurang, dan pandai-pandai mencukup-cukupkan yang ada. Insyaallah, semua akan menikmati kebahagiaan, walau hidup kada berataan sugi. Jadi, kampung sini tetawaan, kampung sini tetawaan, kampung sini senyum, kampung sini senyum. Semua merasa, makasih ya Allah, makasih ya Allah, cukup kau beri kami ni'mat. Dan dari ni'mat yang ada, pandai-pandai mencukup-cukupkan. Kedekawa nukar gula sekilo, setengah kilo. Kedekawa nukar setengah kilo, seperapat kilo. Buhutang gak ada. Mun buhutang ni kirakan ulang. Kena juhur ya nang merakaat. Kepala peneng, kepala sakit. Belum lagi nang mahutang ni, orma ancam ni. Bilangnya nyawa kada bayar, udah cucu rumah nyawa ni. Bisa-bisa mencukupkan. Jadi, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Sudah ya. Nah, apabila yang kita kehandaki, sekalinya yang datang ada sesuai yang kita kehandaki. Kada sesuai. Handak sehat, kayaknya garing. Handak sugih, kayaknya miskin. Belajar mengerti. Itu aja. Kita kada kau mengarasi takdir. Apalagi kita lahir dari keluarga miskin. Asa jauh pengenak sugih. Ya Allah. Abah kita miskin, kai kita miskin, datu kita miskin. Kada mungkin secara logika kita tuh sugih. Kenapa? Ya keluarga miskin. Sabun mandinya sunih. Salaman tangan. Itu segan mandi, itu segan betetapas. Kada ada duitnya, tapi syukur terus. Merasa cukup terus. Dan pandai mencukup-cukupkan. Dan seandainya, ini seandainya duit kededak. Belajar mengerti. Oke, apa cara mengertinya? Berpikirlah dengan positif. Pasti ada alasan yang baik dari Allah. Allah kada memberi undang duit. Pasti. Cuma apa bentuknya? Biar kada tahu, tapi Tuhan punya alasan. Alasannya pasti baik. Kena mungkin di akhirat hanyar bersyukur lontuhan. Masuk surga kada bihisap. Apa nang dihisap? Rokoknya aja dedak. Kada debisi apa-apa. Jadi orang bertimbang, orang berhisap, orang berhitung. Inyim bah dikubur langsung ke surga. Ya nang bucap lontuhan, makasih Tuhan. Ya jertuan, semalamnya guru-num guru-num bongolai. nah justru itu belajar mengerti fakta sudah menjawab takdir kera kawadilawan takdir dikirim selama itu nekmat dan bala